Di lokasi lain di Karawang, satu pelaku begal sadis tewas ditembak polisi. Petugas terpaksa menembak pelaku lantaran melawan dengan senjata api rakitan. Sementara satu pelaku lainnya menderita luka tembak karena berusaha melarikan diri. Jasad LD alias kuceng terbujur kaku di kamar jenazah RSUD Karawang setelah ditembak Satres Kimpores Karawang Rabu. Ia melawan petugas dengan senjata api rakitan saat akan ditangkap. Selain LD, polisi juga amankan pelaku lainnya. HP alias cemong, polisi tembak HP di bagian kaki karena berusaha melarikan diri. Kedua begal ini dikenal sadis dan tak segan lukai korbannya jika melawan. Komplotan begal ini tercatat jalankan aksinya sekitar 25 kali. Mereka biasanya jalankan aksinya di tempat parkir yang sepi. Yang sering beropasi di wilayah Karawang, Cirebon, Purwakarta maupun Subang dan penangkapan dilakukan tadi malam dan jajaran kami karena melakukan pelawan terhadap petugas sehingga dilakukan terhadap petugas terukur yang mengibatkan pelaku meninggal dunia. Polisi amankan sejumlah barang bukti berupa dua sepeda motor, senjata api rakitan, kunci letter T, dan golok. Dari Karawang, Muhammad Fahruddin, AINews melaporkan.